Sepasang suami istri di desa Banda Asri, kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, terkena ledakan setrika uap di sebuah rumah yang juga beroperasi sebagai konveksi. Sang suami tewas seketika, sedangkan sang istri menderita luka berat akibat terbental sejauh 10 meter. Senin siang warga RT 03 RW 15, kampung Banda Asri, desa Banda Asri, kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan ledakan sebuah setrika uap di salah satu rumah yang beroperasi sebagai tempat produksi pakaian. Setrika uap yang meledak tersambung dengan tabung gas yang menggunakan selang dan regulator. Akibat ledakan, sepasang suami istri yang sedang berada di dalam rumah terpental sejauh 10 meter hingga keluar rumah. Ajis 27 tahun tewas seketika karena pada saat kejadian dialah yang sedang menyetrika pakaian. Sedangkan istrinya Nelly 23 tahun harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah Soreang karena mengalami patah tangan dan kaki. Terdengarnya, terdengar ledakan keras sekali. Keras sekali ya? Keras sekali. Terusnya kan ke sini, nggak ada orang. Yang ada cuma ibunya, ibu B, anu B, O, S itu ibunya melu-melu anaknya. Yang tempat, sebelah sana itu, sebelah sana. Bukan kompor gas, tapi adalah tabung untuk menyetrika. Tabung uap yang dibuat sendiri, yang ternyata mungkin dia tidak stabil masalah uapnya. Itu sehingga terjadi. Korban sementara dua, yang satu meninggal dunia, yang satu masih dalam penanganan di rumah sakit. Canggrafya Briana, Kabupaten Bando.